Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami mengucap syukur buat malam hari ini kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk memuji menyembah Engkau. Untuk meninggikan namamu, untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami dipilih untuk ada di bahatmu memuji menyembah Engkau. Engkau harta yang tidak ternilai yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu terus di dalam hati dan hidup kami. Sehingga pujian penyembahan kami terus lahir kepadamu Yesus. Engkau permata terindah bagi kami Tuhan. Mari katakan pujian ini di hadapan Tuhan Saudara. Amin Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu Kemuliaan-Mu tercura bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah bagiku Lebih lagi katakan Yesus kau permata Yesus kau permata hatiku Dunia tak dapat menggantikan-Mu Kemurahan-Mu Tuhan ku tercura bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah Lebih lagi katakan Yesus kau permata Yesus kau permata hatiku Dunia tak dapat menggantikan-Mu Dunia tak dapat menggantikan-Mu Kemuliaan-Mu Tuhan tercura bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah bagiku Kau permata yang terindah Dalam hidup kami Tuhan kami sembahkan Kami puji kau Tuhan Kami tinggikan namamu Yesus Yesus kami sembah Kau yang termulia Kau harta yang terindah Yesus kau permata hatiku Dunia tak dapat menggantikan-Mu Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Kau yang tercura bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah bagiku Lebih lagi katakan Yesus engkau lah Yesus engkau lah bermata hatiku Dunia tak dapat menggantikan-Mu 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 Kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu Tercura bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah Bagimu Jadikan kami indah Biarlah pujian penyembahan Bagimu Selalu ada di dalam hidup kami Tuhan Biar kami terus memuliakan Mengagungkan nama-Mu Bagimu Sekala pujian kami Tuhan Bagimu pujian Hormat kemuliaan Kau lah kebanggaan Kau lah kebanggaan Di dalam hidupku Janjimu bersinar Buktikan kau besar Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kau lebih lagi katakan Bagimu segala pujian Tuhan Bagimu pujian Hormat kemuliaan Hormat kemuliaan Hormat kemuliaan Kau lah kebanggaan Di dalam hidupku Janjimu bersinar Buktikan kau besar Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan Lebih lagi mari angkat hatimu Katakan Bagimu Tuhan Bagimu pujian Hormat kemuliaan Bagimu Kau lah kebanggaan Kau lah kebanggaan Kami Tuhan Di dalam hidupku Janjimu bersinar Buktikan kau besar Tidak ada yang sepertimu Yesus Tuhan Apapun keadaanku malam ini Mari naikkan pujian bagi Tuhan Dia yang layak Dia yang layak ditinggikan Sekali lagi katakan Bagimu Tuhan Bagimu pujian Hormat kemuliaan Kau lah kebanggaan Di dalam hidupku Di dalam hidupku Janjimu bersinar Amin Amin Tidak ada Allah Yang sepertimu Tuhan Yesus Tuhan Kau lah kebanggaan Baik Tidak ada Allah Sepertimu Yesus Tuhan Kau lah kebanggaan Di hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Engkau yang berdaulat Engkau Tuhan Yang luar biasa bagi kami Janjimu bersinar dalam hidup kami Itulah bukti kebesaranmu Tuhan Ajar kami hari-hari ini Untuk terus bersanda dan percaya Bahwa Tuhan Engkau menggenapi Janjimu bagi kami Kedimu pujian Hormat kemuliaan bagimu Tuhan Kau lah kebanggaan Di dalam hidupku Janjimu bersinar Buktikan kau besar Tiada yang seperti Lebih lagi dari hatimu katakan Bagimu sedalah pujian Tuhan Oh, bagimu pujian Hormat kemuliaan Kau lah kebanggaan Kau lah kebanggaan Di dalam hidupku Janjimu bersinar Buktikan kau besar Tidak ada yang seperti Tidak ada yang seperti mu Yesus Tidak ada yang seperti mu Tuhan Kau berkuasa Kau berkuasa Mengenapi segala janjimu di hidup kami Karena itu kami percaya Tidak ada satupun janjimu yang gagal Kami percaya Tuhan Engkau sanggup melakukan segala perkara Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Kami yakin Sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami Engkau yang terus mengharapkan Tuhan Jangan pernah menyerah sodara Cari Tuhan sampai engkau menemukannya Menemukan pertolongannya Menemukan pujisatnya hari ini Mari angkat hatimu Angkat suaramu Katakan di hadapan Tuhan Bagi Tuhan Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin Pujisatnya Disediakan bagi Ku diangkat Tuhan Lebih lagi katakan Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang tak mungkin Amin Kami percaya Yesus Mujisatmu Tuhan Disediakan bagi hidup kami Amin Kami diangkat dan dipulihkan Lebih lagi sodara Angkat hatimu Angkat imanmu Katakan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada yang tak mungkin Bagi Tuhan Pujisatnya Disediakan bagiku Kami diangkat Dan dipulihkan Tuhan Oh Kau yang mengangkat hidup kami Kau yang memulihkan kami Tuhan Tidak ada Satupun yang mustahil Bagi Tuhan Kalau hari ini Engkau merasa Hidupmu gagal Kalau hari ini Engkau merasa Rasanya tidak mungkin Lagi Tuhan Pulihkan Biar Engkau terus Angkat hati Dan iman Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Yesus berkata Sebab bagi Allah Perkara itu mungkin Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Asalkan kita Mau percaya Kepada dia Sungguh-sungguh Datang terus Di hadapan Hadirannya sodara Lebih lagi Kita mau hampiri Dia dengan iman Katakan Pujian ini Menjadi Sebuah Komitmen Dan deklarasimu Di hadapan Tuhan Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tak ada yang tahu Pujisatnya Pujisatnya Disediakan bagiku Kami diangka Dan dikulihkan Dan dikulihkan oleh Tuhan Lebih lagi Katakan Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada yang Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Terus bawa kami Terus bawa kami di dalam Perkenananmu Ya Tuhan Kalau sebentar kami akan Mendengarkan firman Tuhan Urapi hambamu yang tidak ada Apa-apanya Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut Firmanmu Haleluya Haleluya Amin 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 Iya baik saudara kita akan Melanjutkan bacaan firman Tuhan Namun sebelumnya kita akan Mendengarkan kesaksian terlebih dahulu Selamat siang Ibu Debbie Saya Ibu rumah tangga Tinggal di Palangkaraya Di Kalimantan Tengah Shalom ya Palangkarayan Banyak hal Saya mengikuti Misbah doa Misbah syukur Sudah sejak tahun 2021 Banyak hal yang Saya dapatkan Dari pelajaran Firman Tuhan Yang Ibu bawakan Karena Setiap Ibu berkotba Ibu mengupas Ayat demi ayat Dan dijelaskan Dengan terperinci Sehingga saya banyak Mengerti isi firman Tuhan Dan firman itulah Yang mengubahkan Hidup saya Perilaku saya Dan saya semakin Sehat Ya di dalam Tuhan Terima kasih Untuk semua pelayanan Ibu Tuhan Yesus Terus memberkati Ibu dan keluarga Begini kesaksian saya Bu Pertolongan Tuhan Dan kebaikan Tuhan Beberapa waktu yang lalu Saya mengalami sakit Awalnya Badan saya Terasa capek Dan pegal-pegal Hari itu juga Saya minta Untuk dipijet Karena biasanya Sesudah dipijet Saya akan Merasa enakan Tetapi setelah Selesai dipijet Ya Hari itu Malah badan saya Terasa meriang Atau demam Ya saudara Kepala saya Terasa berputar-putar Dan untuk berjalan pun Saya terasa Sempoyongan Keesokan harinya Saya periksa Ke dokter Dan hasilnya Adalah saya Diponis Tipes Ya Ya Tipes itu Sangat tersiksa Sekali saudara Ya Itu pusing Mual Muntah Demam Ya Dan lain sebagainya Dan akhirnya Selama tiga minggu Saya harus Ya Bed rest Di rumah Dan tidak kemana-mana Tetapi puji Tuhan Mesbah doa Mesbah syukur Saya tetap ikuti Sekalipun Saat itu Badan saya Terasa lemas Dan setiap ibu Mengatakan Kata Letakkan tangan Di bagian yang sakit Saya meletakkan Tangan saya Dan saya Memperkatakan Dalam nama Yesus Kesembuhan Terjadi Dan puji Tuhan Bu Hari ini Saya sudah Sembuh Saya sudah Sehat Saya tahu Ini semua Karena pertolongan Tuhan Tuhan memang Sangat baik Dan dasyat Demikian Kesaksian Saya Puji Tuhan Kesaksian Yang luar biasa Disembuhkan Tuhan Bahkan Yang tadi Ya Saya baca Dari awal Bahwa Setelah ibu Mengikuti Firman Tuhan Dari mesbah doa Seluruh kotba-kotba saya Dari tahun 2021 Ibu banyak Diubahkan Dan kerohaniannya Semakin sehat Ya Waktu rohani kita Sehat Ya Hubungan kita Dengan Tuhan Baik Maka kita juga Akan Mengalami Yang namanya Damai sejahtera Dan Kekuatan dari Tuhan Iya Saudara kita Akan melanjutkan Pembacaan Firman Tuhan Hari ini Sudah sampai Di imamat Pasal yang ketiga Kemarin kita Sudah selesai Dengan imamat Pasal yang kedua Dan kita Sudah belajar Mengapa Tidak boleh Ada ragi Di dalam korban Sajian Karena ragi Adalah jamur Yang memiliki Bakteri Untuk Pembusukan Dan itu Akan mengkamiri Seluruh adonan Dan Itu adalah Gambaran Tentang dosa Tidak boleh Ada dosa Sama sekali Dosa kecil Sedikit pun Yang akan Merusak Seluruh kehidupan Dan Yesus Memperluas Analogi ini Dengan Memperingatkan Tentang Ragi Orang Farisi Jadi Kita sudah Membaca Kemarin Tentang bagaimana Mempersembahkan Korban Benar-benar Dengan Sesuatu Yang kudus Dan murni Baik Kita lanjutkan Hari ini Tentang Sudah sampai Di imamat Pasal yang ketiga Korban Keselamatan Ad yang pertama Jikalau Persembahannya Merupakan Korban Keselamatan Maka jikalau Yang dipersembahkannya Itu dari lembu Seekor jantan Dan Seekor betina Haruslah Ia membawanya Yang tidak Bercelah Kehadapan Tuhan Lalu Ia harus Meletakkan Tangannya Di atas Kepala Persembahannya Itu Dan Menyembelinya Di depan Pintu Kemah Pertemuan Lalu Anak-anak Harun Imam-imam Itu Haruslah Menyiramkan Darahnya Pada Misbah Sekelilingnya Kemudian Dari korban Keselamatan Itu Ia harus Mempersembahkan Lemak Yang Menyelubungi Isi perut Dan Segala lemak Yang melekat Pada isi perut Itu Sebagai korban Api-apian Bagi Tuhan Dan Bagi Kedua Buah pinggang Dan lemak Yang melekat Padanya Yang ada Pada pinggang Dan Umbai Hati Yang harus Dipisahkan Beserta Buah pinggang Itu Anak-anak Harun Harus Membakarnya Di atas Misbah Jadi di atas Korban Bakaran Yang sedang Dibakar Di atas Api Sebagai korban Api-apian Yang baunya Menyenangkan Tuhan Jikalau Persembahan Korban Keselamatan Itu Dari Kambing Domba Seekor Jantan Atau Dari Ekor Betina Haruslah Mempersembahkan Yang Tidak Bercelah Jadi Jikalau Persembahan Itu Seekor Anak Domba Jantan Atau Anak Lembu Selalu Harus Yang tidak Bercacat Tidak Bercelah Karena Itulah Yang Tuhan Minta Dan Disini Kita Melihat Orang Israel Pada Waktu Memberikan Korban Pendamaian Sebagai Pernyataan Terima Kasih Dan Sebagai Alat Untuk Memelihara Persekutuan Mereka Dengan Tuhan Kenapa Mereka Harus Membawa Korban Keselamatan Yaitu Sebagai Cara Mereka Menjaga Hubungannya Dengan Tuhan Dan Agar Keselamatannya Tidak Hilang Karena Dosa-dosa Mereka Jadi Itu Adalah Salah Satu Cara Memelihara Persekutuan Dengan Tuhan Dan Tidak Membiarkan Keselamatan Itu Hilang Sehingga Nyawa Binatang Disini Adalah Lambang Kurban Yang Menekankan Betapa Berharganya Nyawa Di hadapan Allah Supaya Bangsa Ini Tidak Kehilangan Nyawa Mereka Harus Dikorbankan Juga Nyawa Dan Yang Tidak Bercacat Jadi Ini Menekankan Betapa Berharganya Hubungan Dengan Tuhan Jangan Jangan Pernah Sodara Kita Kehilangan Hubungan Dengan Tuhan Entah Karena Masalah Atau Dosa Terlebih Jadi Korban Keselamatan Itu Berbicara Tentang Mereka Ingin Terus Menjaga Hubungan Mereka Dengan Tuhan Agar Tidak Kehilangan Keselamatan Dengan Korban Itu Mereka Menjaga Perdamaian Mereka Dengan Allah Dan Sehingga Mereka Berterima Kasih Sehingga Sebagai Pemberian Mereka Yaitu Mereka Membawa Kurban Yang Melambangkan Darah Yang Dicurahkan Itu Melambangkan Perdamaian Dengan Allah Dan Sebagian Dari Persembahan Kurban Itu Dimakan Oleh Orang Yang Mempersembahkan Dan Juga Para Imam Pada Zaman Itu Jadi Kita Melihat Disini Bahwa Persembahan Itu Bukan Tanpa Arti Saudara Bangsa Israel Mempersembahkan Korban Keselamatan Korban Pengampunan Dosa Itu Dengan Memberi Nyawa Lembus Sapi Kambing Domen Tidak Bercelah Kita Bersyukur Kita Hidup Di Zaman Kasih Karunia Tidak Perlu Lagi Mempersembahkan Korban Tapi Dengan Hati Yang Hancur Ketika Kita Berbuat Dosa Kita Datang Kepada Tuhan Membawa Korban Penyesalan Kita Itu Yang Berarti Di Hadapan Tuhan Yang Ketujuh Jikalau Ia Mempersembahkan Seekor Domba Sebagai Persembahannya Ia Harus Membawanya Ke Hadapan Tuhan Lalu Ia Harus Meletakkan Tangannya Ke Atas Kepala Persembahannya Itu Dan Menyembelinya Di Depan Kema Pertemuan Lalu Anak Anak Harun Harus Menyiramkan Darahnya Pada Mes Basah Kelilingnya Kemudian Dari Korban Keselamatan Itu Ia Harus Mempersembahkan Lemaknya Sebagai Korban Api-apian Bagi Tuhan Jadi Lemaknya Itu Harus Bagi Tuhan Lemak Itu Harum Cium Enak Dan Itu Harus Dipersembahkan Bagi Tuhan Dibakar Segenap Ekornya Yang Berlemak Yang Harus Dipotong Dekat Pada Tulang Belakang Dan Lemak Yang Menyelubungi Isi Perut Dan Segala Lemak Yang Melekat Pada Isi Perut Itu Dan Lagi Kedua Buah Pinggang Dan Lemak Yang Melekat Padanya Yang Ada Pada Pinggang Dan Umbai Hati Yang Harus Dipisahkannya Beserta Buah Pinggang Itu Imam Harus Membakalnya Di Atas Misbah Sebagai Santapan Berupa Korban Api-apian Bagi Tuhan Jikalau Persembahan Seekor Kambing Ia Harus Membawanya Ke Hadapan Tuhan Lalu Ia Harus Meletakkan Tangannya Di Kepala Kambing Itu Dan Menyembelihnya Di Depan Kemah Pertemuan Lalu Anak-anak Harun Harus Menyiramkan Darahnya Pada Misbah Dan Sekelilingnya Kemudian Dari Kambing Itu Ia Harus Mempersembahkan Lemak Yang Menyelubungi Isi Perut Dan Segala Lemak Yang Melekat Pada Isi Perut Itu Sebagai Persembahan Yang Berupa Korban Api-apian Bagi Tuhan Dan Lagi Kedua Buah Pinggang Dan Lemak Yang Melekat Padanya Yang Ada Pada Pinggang Dan Umbai Hati Yang Harus Dipisahkannya Berserta Buah Pinggang Itu Imam Harus Membakarnya Semua Itu Di Atas Misbah Sebagai Santapan Berupa Korban Api-apian Untuk Menjadi Bau Yang Menyenangkan Dan Segala Lemak Adalah Kepunyaan Tuhan 17 Inilah Suatu Ketetapan Untuk Selamanya Bagi Kamu Turun Temurun Di Segala Tempat Kediaman Janganlah Sekali Kamu Makan Lemak Dan Darah Jadi Di dalam Perjanjian Lama Tidak Boleh Makan Lemak Dan Darah Tapi Kalau Kita Aplikasikan Memang Sodara Makan Lemak Itu Tidak Bagus Untuk Kesehatan Manusia Makanya Alkitab Melarang Lemak Dan Darah Tidak Boleh Dimakan Sampai Hari Ini Banyak Yang Berkata Kita Sudah Hidup Di Perjanjian Baru Jadi Boleh Makan Lemak Dan Darah Sodara Kalau Dilihat Dari Segi Ilmu Kesehatan Lemak Itu Sangat Tidak Baik Bagi Tubuh Manusia Bisa Menyebabkan Penyumbatan Demikian Juga Darah Sebagian Orang Berkata Kenapa Kita Tidak Boleh Makan Darah Ini Perjaman Perjanjian Baru Boleh Di Dalam Darah Itu Tersimpan Segala Macam Penyakit Dan Virus Jadi Sodara Bisa Bayangkan Kalau Makan Darah Sodara Itu Sama Dengan Makan Penyakit Ya Makanya Orang Itu Kalau Sakit Yang Dipersi Darah Jadi Janganlah Masih Banyak Yang Baik Yang Bisa Kita Makan Buah Sayur Dan Sebagainya Hal Hal Yang Memang Dilarang Firman Tuhan Pasti Ada Alasannya Dilarang Jadi Janganlah Kita Makan Firman Tuhan Berkata Makan Lah Yang Baik Baik Saja Karena Tubuh Itu Baik Allah Baik Terkudus Jangan Engkau Cemarkan Dengan Makanan Makanan Seperti Itu Karena Itu Sodara Biarlah Kita Terus Belajar Memberikan Yang Terbaik Bagi Tuhan Dalam Seluruh Hidup Kita Memberi Persembahan Ya Kita Sebagai Satu Cara Untuk Menjaga Hubungan Kita Yang Harmonis Dengan Tuhan Jangan Biarkan Hubungan Kita Dengan Tuhan Rusak Karena Dosa Atau Karena Apapun Mari Kita Terus Merendahkan Diri Di Adapan Tuhan Ya Persembahkan Tubuh Kita Sebagai Persembahannya Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadah Kami Yang Sejati Terima Kasih Tuhan Kami Bersyukur Kami Percaya Engkau Tuhan Yang Sanggup Untuk Terus Membawa Kami Hidup Dalam Jalan Jalan Mari Kita Setia Berdoa Setia Rumah Tangga Demi Rumah Tangga Keluarga Keluarga Suami Istri Anak Anak Dipulihkan Takut Akan Tuhan Bahkan Keluarga Besar Kami Diselamatkan Oleh Tuhan Kami Menyerahkan Masa Depan Anak Kami Jodoh Mereka Dalam Tangan Tuhan Kami Berdoa Bapak Buat Keluarga Besar Kami Belum Mengenal Engkau Biarlah Jamahan Dan Lawatan Tuhan Boleh Terjadi Bahkan Kami Berdoa Untuk Setia Mereka Yang Sakit Tuhan Jamah Dan Lawat Bagi Para Orang Tua Kami Oma Opa Kami Para Single Parent Di Usia Senja Mereka Tuhan Memberkati Menyertai Kami Berdoa Bapak Yang Sakit Engkau Sembukan Yang Sedang Terbaring Hari Hari Ini Tidak Berdaya Lawatan Tuhan Terjadi Bagi Kami Kami Percaya Hidup Adalah Sebuah Kesempatan Tetapi Mati Adalah Sebuah Keuntungan Di Dalam Tuhan Tidak Yang Perlu Kami Takuti Tapi Kami Berdoa Bapak Berikan Kami Kesempatan Untuk Hidup Dan Berbuat Yang Benar Di Mata Tuhan Karena Itu Kami Berdoa Mari Letakkan Tanganmu Di Bagian Yang Sakit Berkatakan Dalam Nama Tuhan Yesus Kesembuhan Terjadi Ampuni Dosa Pelanggaran Kami Tuhan Kami Patahkan Hancurkan Segala Kuasa Kusa Kegelapan Dan Coba Menyerang Kami Lihat Sakit Penyakit Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Juga Berdoa Hari Ini Bapak Biar Tuhan Anugramu Turun Atas Setiap Mereka Yang Terikat Dengan Berbagai Dosa Yang Mengikat Sehingga Tidak Damai Sejahtera Dalam Hidup Kami Segala Roh Kenajisan Percabulan Homoseksual Lesbian Roh Perselingkuhan Roh Kemabukan Roh Minuman Keras Rokok Yang Terikat Dengan Narkoba Obat Obatan Terlarang Obat Tidur Obat Penenang Kami Patahkan Hancurkan Di Dalam Nama Yesus Lepaskan Dan Bebaskan Yang Terikat Dengan Amarah Kebencian Kepahitan Dendam Kami Tolak Dalam Nama Yesus Yang Terikat Dengan Kekuatiran Ketakutan Nama Yesus Biar Lawatan Tuhan Terjadi Bagi Kami Anugrah Melimpah Bagi Kami Bapak Berkati Setiap Mereka Tuhan Yang Rindu Punya Keturunan Engkau Bukakan Kandungan Yang Tertutup Dalam Nama Yesus Roh Kemandulan Kami Tolak Dalam Nama Yesus Keturunan Ilahi Tuhan Berikan Buat Kami Berkati Setiap Mereka Yang Punya Kesulitan Dalam Halal Keuangan Yang Berkekurangan Tuhan Cukupi Yang Menjual Aset Terlelit Hutang Piutang Tuhan Turut Bekerja Mendatangkan Kebaikan Kami Menyerahkan Seluruh Hidup Kami Dalam Tangan Tuhan Berkati Bapak Bangsa Kami Indonesia Lawatan Tuhan Terjadi Bagi Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Jamah Tuhan Bangsa Ini Biar Hujan Pertobatan Tercura Berkati Rakyat Berkati Tanah Mernakan Pertambangannya Diberkati Tuhan Sehingga Indonesia Bangkit Dan menjadi Bangsa Yang Memberkati Bangsa Bangsa Yang Lain Berkati Juga Tuhan Bapak Presiden Jokowi Wakilnya Seluruh Jajaran Kabinet Yang Ada Tuhan Memberkati TNI Polri Jagai Bangsa Ini Tuhan Dengan Segala Hal Yang Baik Dari Tuhan Karena Kami Patakan Roh Kerusuhan Terorisme Roh Pemberontakan Perang Kami Tolak Dalam Nama Yesus Tuhan Mengasihi Bangsa Kami Ampuni Bangsa Ini Bapak Pulihkan Bangsa Kami Berkati Juga Tuhan Untuk Kami Berdoa Semua Bangsa Bangsa Di Seluruh Benua Di Asia Afrika Amerika Eropa Australia Kami Berdoa Dalam Nama Yesus Terjadi Pemulihan Bahkan Di Tengah Masa Pandemi Kami Berdoa Tidak Ada Kematian Masal Yang Ada Pertobatan Masyal Kami Berdoa Bapak Berkati Terutama Kami Menyerahkan Rusia Dan Ukraina Tuhan Turut Bekerja Agar Perjanjian Damai Boleh Terjadi Sehingga Perang Boleh Berhenti Terima Kasih Bapak Buat Siap Anugerah Tuhan Dalam Hidup Kami Membuka Tangan Kami Untuk Menerima Berkat Diberkatilah Engkau Dalam Kehidupan Mu Turunlah Kiranya Berkat Dari Allah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Menyertai Al-Rohol Kudus Menyertai Hidup Mulai Hari Ini Bahkan Sampai Kalian Kedua Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Namamu Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Diberkati Tuhan Katakan Bersama Amen 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 Tuhan Yesus Memberkati Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu